oke kot razor oke banget halo guys balik lagi dengan roxy disini nah di video kali ini video guide gimana caranya untuk ngebuka domain yang ada di kot spain ya caranya kalian harus menyelesaikan quest dunia yang ini di tengah pegunungan dari si iris ini questnya kalian bisa ambil disini ya yang ada cam disitu nanti ada npc disitu questnya penting banget karena ini bisa ngebuka hidden chest nanti let's go karena disini kebetulan gue belum aktifin domainnya mari kita kesana ini pertama-tama pastinya harus aktifkan jadi untuk hancurin crystal ini kalian butuh ini ya scarlet ya oke scarlet ini tuh gue bayarkan aja dulu bossnya ini kita butuh scarlet untuk hancurin kristalnya ayo dia tuh di atas tuh oke scarletnya ambil jadi dia harus ambil 4 scarlet ya untuk bisa hancurin ini yuk oke habis itu kita aktifkan jadi ini dia frost bearing tree nya gue belum jalanin questnya si beido by the way oke ayo krim sun agatnya untuk menaikkan level frosting bearing tree nya ya baru level 2 pak udah ada dia nah oke jadi setelah itu kita lanjut lagi questnya disini ya questnya ada di what the hell nah itu dia sana ada di entom city outskirts dan star glow cavern nah tadi satu kristalnya itu kita udah hancurin disini nih yang pengaktifan frost bearing tree nya nah duanya lagi katanya tadi di area entom city dan juga star glow cavern nah ini posisinya ada di bawah yang paling bawah tuh nah ini dia nih di bawah nih guys nah ini dia kristalnya ya jadi ada di posisi bawah nah ini yang harus kita hancurin nah ini kristal yang sama tadi di frost bearing tree nya abaikan kita butuh 4 scarlet ya oke jadi ini dia kristal kedua nah kristal ketiganya itu ada di area sini ini ada di bawah sini ini kita harus aktifin shield nya dulu ya wow ini kalian harus lawan monster disini banyak banget oke kristal ketiganya nah itu harus ikutin shield nya ya 1 2 3 nah itu harus ikutin shield nya guys balik lagi dia oke jadi disini dulu habis itu disini habis itu disini habis itu disini satu lagi disini oke nah kita lawan oke kelar nah ini kristalnya ada di bawah ya oke jadi kita hancurkan dulu yang ini eh ambil dulu pak oke 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 kelar lagi oke oke kelar lagi Nah ini dia nih pemburu hata karung gulung salju mantap hai hai oke tekan hai 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 nah kristalnya sudah komplit Nah sekarang kita sudah bisa Aduh Aduh perasaan enggak enak nih Pak pancir cari-cari-cari lah ya soalnya hai 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 Tunggu puluh darahnya bos Aduh parno juga nah kalau kalian sudah aktifkan ini domain yang ada di dragon supaya nanti ada hidden misi kayak gini ya kalian bisa dapetin Claymore guys hai 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 ada lagi silih disitu oke sekarang kita balik lagi oke hai 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 bagaimana caranya ke atasnya mau ayo kita coba ikut jalan saja dulu oke lanjut lagi Hai Oke ini dia guys Kita sudah sampai Wah itu ada yang harus kita hancurin lagi di atas Oke jadi ini dia Teleportnya Scarlet Aktifkan Weh belum aja kau Banyak rintangan ya Mantap 52 Sudah menyatu kan? Belum ya? Wah belum coy Wah di atas lagi pak kami Oke disini ada yang mau coy Terbang lagi Oh kesana kita guys Oke ini mungkin Scarlet nya kali ya Oke Tinggal diaktifkan Jangan bilang masih ada lagi nih pak Itu gak ada lagi pak di atas pak Cukup lah ini Nah Wuh Oke sekarang sudah ada domain nya di bawah ya Oh dan ada chest lagi nih guys Ada gambler juga teman 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 dan defender Samson agak te Nah kalau misalnya kalian sudah aktifkan domain disini Nanti ada hubungannya dengan hidden quest yang ada disini Hidden quest yang ini nanti kalian bisa dapetin Klamour bintang 4 guys Oke kita balik questnya dulu ya Gue selesaikan dulu, abis itu kita menuju ke hidden questnya Oke sekarang kita menuju ke hidden quest yang namanya Seven Ancient Carvings nih guys Gue start dari sini dulu ya Harus buka dulu hidden chest yang ada disini Nah kalian bisa cek video gue sebelumnya yang kotak putri itu Jadi kalian aktifin kumpulan kotak putrinya Nanti di dalam itu ada Ini, monumen gitu, amati Nah ini yang pertama ya Kalian teleport dari sini ke patung Habis itu jalan ke sini Jangan teleport ke sini ya, tapi di sini Habis itu menuju ke sini Nah ini monumen atau prestasi kuno yang pertama Selanjutnya ada di sini Kita teleport aja ke sini Nah ini dia Pas disini menyala Oke selanjutnya Nah area disini kalian tinggal menuju ke sini Teleport ke sini ya Nah ini dia Amati Nah itu udah menyala Jadi prestasinya ada disini ya Kalian teleport dari sini nanti naik Naik Masuk ke dalam terus naik ke atas sini nih guys Yang keempat pastinya ada disini tadi ya Di dalam domain itu Nah ini dia Yang keempat Yang kelima disini Nah tadi juga kita sudah kesini Yang ada di bawah Nah itu dia Oke sudah menyala Yang ke enam Disini Kalian tinggal teleport ke sini Terus jalan aja ke sana Aduh ada penjaga nya pak ya Oke bang Nah ini dia udah keberapa nih ini ke-6 dan yang terakhir itu ada di bagian sini nah yang ini kita harus aktifin lagi kebetulan banget gue belum aktifin yang ini nih guys ini harus sama silingnya juga ya setanya aktifin sama dia dulu ikutin sebentar yang ini sakit oke ada silingnya lagi oke maju 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 waduh lawanin lagi kita bos salah pak salah woy salah lu wah salah pak harusnya ini dulu timingnya harus pas oke lawan dia lagi bambang oke nice oke selambil itu kalian hancurin ini aja nih nah ada disini nah ini dia yang terakhir ya prosesnya menyala setelah menyalakan tujuh monumennya kalian tinggal menuju ke area sini ke bawah ya ke bawah ya nah ini dia nih guys nyalakan oke oke nah habis itu kalian tinggal aktifan aja disini keren ya keren ya oke ini claymore nah ini dia guys snow tomb wah prototipnya nggak ada kambing wah keren nih sekali damage lagi ya butter razor aduh butter razor oke banget ini sampai disini dulu video gue kali ini semoga video ini membantu buat teman-teman yang lagi kebingungan untuk dapetin blueprint dari claymore yang ada di dragon span ini thanks for watching dan bye bye